Setelah mengetahui mengidap sakit bocor jantung, Wiji Sekar Sulis Tiawati, bocah berusia 12 tahun, warga desa Kedung Rejo, Kecamatan Purwoda digerobohkan, kini harus menghabiskan waktu sehari-hari di atas tempat tidur. Kondisi tubuhnya semakin menurun dan lemah. Untuk beraktifitas, Sekar harus menggunakan kursi roda. Menurut Tentrem Muliyati, ibu dari Sekar, pihak keluarga baru tahu jika anak keduanya mengalami bocor jantung ketika dibawa ke rumah sakit. Anaknya mengeluh sakit pada bagian dada dan setelah diperiksa, ternyata terjadi pembengkakan jantung. Menurut keterangan dokter, Sekar sudah mengalami bocor jantung sejak lahir. Anak kelas 5 sekolah dasar ini terpaksa keluar dari sekolahnya sejak 1,5 tahun lalu karena kondisinya semakin lemah dan tidak bisa melakukan aktivitas apapun selain menonton TV. Tentrem bersama suaminya, Heri Siswanto, kemudian membawa anaknya ke rumah sakit Purwodadi hingga dirujuk ke rumah sakit Semarang karena keterbatasan alat Sekar kemudian dirujuk ke rumah sakit jantung Jakarta. Heri, ayah Sekar bekerja sebagai buru bangunan, sementara ibunya berjualan makanan kecil, terpaksa berhutang di bank hingga puluhan juta untuk biaya pengobatan ke Jakarta. Uang pinjaman tersebut juga tidak mencukupi dan habis untuk biaya transportasi. Pengobatan Sekar yang seharusnya tiap 5 bulan sekali akhirnya tertunda hingga 8 bulan karena ketiadaan biaya. Menurut Johari Angkasa, Kepala Dinas Kesehatan Gerobokan, kebocoran jantung tersebut bisa disebabkan oleh faktor keturunan dan pola makan yang tidak sehat seperti terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung formalin dan zat berbahaya lainnya. Agar bisa sembuh satu-satunya jalan harus melalui operasi. Untuk penanganannya, kalau yang kasus-kasus bocor begini, ya harus tindakan operatif. Memang fasilitas yang ada di rumah sakit kabupaten belum memungkinkan. Dari sisi sarana dan SDM, belum memungkinkan untuk operasi jantung di rumah sakit kabupaten. Tentrem mengaku meski sudah memiliki kartu BPJS, namun terkendala oleh biaya-biaya lainnya seperti biaya transportasi dan biaya hidup sehari-hari selama berada di Jakarta. Keluarga Sekar berharap ada donatur yang rela membantu biaya kesembuhan anaknya. Tim Liputan, Cahaya TV Keluarga Sekarang Terima kasih.